Imbas cuaca buruk yang terjadi pada awal Agustus tahun 2024 lalu, sejumlah nelayan di Kabupaten Lombok Timur hingga kini belum bisa kembali melau. Kondisi demikian membuat nelayan tidak mendapatkan penghasilan, dan harus terlunta-lunta untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Salah seorang nelayan asal Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Lombok Timur, Abdul Hamid usia 70 tahun mengaku sudah tidak bisa melaut sejak awal Agustus tahun 2024. Dirinya pernah memaksakan untuk pergi melaut, namun pada saat di tengah laut, bukan ikan yang ditemuinya namun gelombang tinggi hingga 2 meter. Dirinya yang biasa mencari ikan ke laut dengan jarak tempuh 3-4 kilometer, bahkan kini 100 meter pun perahu yang digunakannya sudah dihantam gelombang tinggi. Dengan keadaan itu, Hamid bahkan harus pasrah dan bertumpu pada keempat anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada cuaca normal, Hamid bahkan bisa meraup rupiah hingga 100 rupiah ribu per hari dari hasil penjualan ikan, namun dengan keadaan saat ini pemasukan Hamid sama sekali tidak ada. Selain itu, Hamid yang tidak memiliki pemerjaan alternatif dan tidak ada lahan untuk bertani menghabiskan keseharian hanya untuk memperbaiki kapal dan jaring. Diharapkannya, cuaca buruk cepat usai hingga dirinya bisa mencari nafkah untuk keluarga. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika NTB mencatat pantauan adanya sirkulasi siklonik di Samudera Pasifik Utara Papua, di mana suhu permukaan laut di wilayah perairan Provinsi NTB dan sekitarnya berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Angin permukaan di wilayah NTB bertiup dengan variasi arah dominan dari Tenggara ke Selatan dengan kecepatan angin maksimum mencapai 40 km per jam. Dengan kondisi tersebut, BMKG NTB mewaspadai peningkatan kecepatan angin di wilayah Nusa Tenggara Barat serta waspadai potensi terjadinya hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang di Lombok Utara, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa Barat dan Dompu pada siang hingga sore hari. Begitu pun juga terkait kewaspadaan tinggi gelombang yang mencapai 2 meter atau lebih di Selat Lombok bagian Selatan, Selat Alas bagian Selatan, Selat Sape bagian Selatan, dan Samudera Hindia Selatan NTB. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.